Hanya sedikit manusia unggulan di Indonesia yang memahami bidang pertahanan dalam negeri dan luar negeri secara utuh. Hanya sedikit manusia unggulan di Indonesia yang memiliki jaringan internasional di bidang keamanan terutama dengan Amerika, negara Inggris, negara Timur Tengah, dan negara Cina. Hanya sedikit manusia unggulan di Indonesia yang mengerti geopolitik dunia dan geostrategi dunia, serta memiliki grand plan keamanan dan pertahanan nasional. Kita semua tahu bahwa terorisme adalah tindakan hideous crime atau extraordinary crime. Tidak bisa melalui pendekatan pro-justisia dan hanya segelintir manusia Indonesia yang mampu memahami dan menjalankan strategi keamanan nasional berbasis enemy-centric approach. Kita juga tahu bahwa terorisme adalah senjata yang dipakai oleh negara sponsor yang bertujuan mengacaukan sebuah wilayah agar takluk dalam pengaruh mereka. Misalnya, seorang preman yang biasa memalak sebuah pasar, suatu hari pejabatnya mengusir mereka, para preman tersebut. Dan preman itu pasti berusaha mengganggu keamanan pasar tersebut sampai pejabatnya lelah atau lengah. Dan preman tadi kembali berkuasa. Ada negara yang punya pola seperti ini, ada negara yang bermain seperti ini. Dan untuk meng-counternya, tidak banyak putra bangsa Indonesia yang terbaik yang bisa mempunyai strategi mengalahkan preman tadi. Sejarah panjang terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 mulai bom Natal, terus bom Bali, terus peristiwa berlanjut panjang. Bahkan 5 tahun ini, dalam periode pertama Pak Jokowi, terus diguncang jaringan terorisme. Puncaknya pejabat tinggi negara menjadi korban penusukan. Ini menunjukkan banyak hal yang harus dibenahi di kedepannya. Dan sekali lagi, tidak banyak putra bangsa yang mempunyai strategi penanggulangan masalah ini. Bagi saya, orang tersebut hanyalah Pak Prabowo Subianto. Dia sudah memiliki semua grand design bagaimana membuat negara Indonesia aman dan memiliki strategi membangun pertahanan negara yang kokoh. Konsep dan strategi beliau hanya pas kalau beliau sendiri yang menjalankannya. Dialah orang yang paling tepat mengawal Pak Jokowi 5 tahun ke depan dalam bidang pertahanan. Saat ini, negeri Indonesia ini butuh seorang Prabowo. Butuh seorang Prabowo aktif di dalam pemerintahan. Selesai semua masalah keamanan dan pertahanan negara. Jayalah Indonesia!